Intro Beginilah kondisi sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Narmada yang berlokasi di Jalan Suranadi No. 51 Nyurlembang, Narmada, Lombok Barat pasca diguncang gempa dasyat berkekuatan 7,0 skala riter pada minggu 5 Agustus lalu Menurut keterangan salah seorang guru Ridwan kondisi bangunan pasca gempa 7,0 skala riter telah ditinjau oleh konsultan dari Dinas PUPR Kabupaten Lombok Barat di mana kerusakan bangunan di SMA Negeri 1 Narmada dinyatakan masuk kategori sedang hingga ringan Namun pasca gempa susulan 6,2 skala riter kamis kemarin kerusakan bangunan dirasa kian parah bangunan depan sekolah retak-retak hingga berlubang flafon runtuh hingga genteng jatuh dapat dengan mudah ditemui Menurutnya jika dirincikan kerugian akibat gempa tersebut dapat mencapai 1 miliar lebih Banyaknya ruang kelas yang rusak disebutkannya akan mengganggu kegiatan belajar-mengajar Oleh sebab itu kemungkinan pihak sekolah akan menerapkan sistem pembelajaran 2 shift yaitu pagi dan siang Kita akan mengenuhkan PBM 2 shift pagi dan siang Pemecahannya begitu pagi dan siang sehingga bisa berjalan Lebih lanjut dirinya menilai jika orang tua siswa tak perlu khawatir jika Senin nanti siswa diminta bersekolah seperti biasa Pasalnya hal tersebut dianggapnya dapat menjadi trauma healing untuk siswa Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Elsa Manora Anggi, GEDTV Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!